Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Dogas TV Hari ini saya sedang berada di Sekolah SMP Negeri 13 Yang mana Kepala Sekolahnya Menjuarai Lomba Kepala Sekolah Berusasi Jindang SMP Juara ketiga Oke Sahabat Dogas TV Kita akan coba-coba bertanya Kepada Kepala Sekolahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Sebelum kita bicara panjang lebar Ibu bisa berkenalkan diri dulu Bu Sahabat Dogas TV Sahabat Dogas TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Kepala SMP N13 Cilegon Atas nama Muntahana SPDMM Baru-baru ini saya menjuarai Lomba Kepala Sekolah Berprestasi Yaitu Peringkat Ketiga Kota Cilegon ya Bu? Kota Cilegon SMP Kota Cilegon SMP Sekota Cilegon Bu ini kan Dinas Pendidikan Kota Cilegon Bidang Pembinaan, Ketenagaan, Seksi, Kesejahteraan dan Penghargaan Guru ya Bu? Yang mengadakan Dinas Pendidikan Ibu bisa diceritakan sih Bu Prosesnya itu Bu Bisa jadi juara itu Butuh waktu panjang ya Bu? Butuh waktu panjang ya Oke Mulai proses ada seleksi itu Yaitu pada bulan Juni Yang pertama itu adalah seleksi kepetensi dulu Nah kita disana tes Bersama dengan seluruh kepala sekolah Baik negeri maupun swasta Disini kebetulan SMP negeri itu ada 16 sekolah Sisanya itu swasta Yang semuanya jumlahnya Kalau tidak salah itu 50 sekolah Jadi 50 kepala swasta Disana kita berkempetisi Yaitu tes kepetensi Alhamdulillah pada saat tes kepetensi ini Saya masuk di urutan peringkat dua Dari lima besar Karena di seleksi diambil lima besar Nah saya masuk di urutan kedua Pada saat Setelah dia ada tes lima besar ini Maka kita akan Tahap selanjutnya itu adalah Ada tes portopolio Da'wah wancara Dan ada Lomba apa Karya ilmiah Karya yang harus kita Buat Nah pada tahapan ini Disitulah mungkin Saya kalah bersaing Dengan ibu Yemi Sama ibu Yemi Kita bersahabat Tetapi dalam Satu Kompetisi Kita bersaing secara positif Nah disini Saya kalah di portopolio Memang pada saat itu Portopolio saya Tidak dibawa Secara fisik Tapi saya setorkan itu Pada panitia itu Melalui google drive Dia file-filenya saja Yang saya setorkan Nah disitu Kekurangannya Kemungkinan menurut saya Kalau menurut juri Kan lain lagi ya Dan memang Pada Untuk karya tulis Yang saya sodorkan disana Disana dengan Pengetahuan yang masih minim Menjadi kepala sekolah Kita mulai diangkat Desember Lomba itu di bulan Juni Nah di portopolio Dan karya tulisnya itu Di bulan Juli Nah disana saya Berpikir Apa yang mau saya angkat Dari sekolah baru Saya pun tugas baru Saya berpikir keras Terus terang saja Apa yang mau saya angkat Dengan SMPN 13 Yang kondisinya Baru ini Tetapi saya tidak patah arang Disana muncul ide Bahwa ternyata memang Karya tulis yang saya angkat disini Adalah mengenai Kepercayaan diri yang ada Pada siswa maupun pada guru Jadi upaya meningkatkan Percaya diri yang saya angkat itu Dengan kegiatan Jumat Mubarak Jumat Mubarak itu artinya berkah Cuma saya ke Arab-Arabannya Bawa bahasanya Jumat Mubarak Jumat Mubarak kegiatannya Nah Jumat Mubarak ini Memang dilaksanakan setiap hari Jumat Yang awalnya Yang awalnya saya datang Ketika saya datang Itu hanya setiap Jumat itu Mengaji saja Tetapi saya melihat Ini upaya apa lagi ya Selain memang Hanya Selain ngaji Apalagi untuk meningkatkan Kepercayaan diri Baik guru maupun Para siswa Nah timbul ide Oh Berarti Kalau setiap Jumat Kegiatannya Diselang-seling Kalau misalnya Hari Jumat pertama Kita yasinan Dilanjutkan dengan Bapak atau ibu gurunya Yang memberikan kultur Maka minggu kedua Itu giliran anak-anak Yang memang Ada apresiasi Dari anak-anak Yaitu Semacam kultum Tapi yang disampaikannya Oleh anak-anak Bildacil namanya Minggu ketiganya Minggu ketiganya Kita adakan Apresiasi seni Jadi mereka yang punya Bakat seni Yang punya Bakat Bakat Selain seni Ada misalnya Puisi Ada mereka Menampilkan Tarian Nah itu Ditampilkan di Minggu ketiga Di hari Jumat Nah di minggu keempat Itu Biasanya di minggu keempat ini Kita olahraga bersama Jadi mengadakan Olahraga bersama Itu adanya di minggu keempat Jadi setiap Jumat Kita kegiatannya Berganti-ganti Nah ternyata Ini menimbulkan Motivasi yang luar biasa Terhadap anak-anak Maupun bagi para guru Krisis kepercayaan Yang ada Yang Saya lihat perubahannya Perubahannya itu Saya Terus Saya amati Saya analisa Oh ternyata Dengan kegiatan Jumat Mubarak ini Ternyata Bisa meningkatkan Motivasi Dan menambah semangat Anak-anak terutama Anak-anak itu Dan timbul Kepercayaan diri Terhadap diri Mereka Pada saat itu Kita masih kelas 7 Masih ada Hanya kelas 7 Ketika ada Lomba yang Diadakan oleh BNN Nah disana Dengan Adanya Kepercayaan diri Terhadap anak Akhirnya Anak dari SMP 13 itu Menjadi kandidat Jawara Jawara Antinarkoba SMP 13 Dan satu-satunya Dari SMP baru Yang Ada Kita menjadi kandidat Disana Kita sejajar Dengan SMP SMP yang sudah lama Berdiri Itu hal-hal Hal seperti itu Saya menjadi Hal Satu pencapaian Yang luar biasa Menurut saya Karena kita bisa Sejajar dengan SMP-SMP yang lama Dan satu-satunya Pada saat itu SMP 13 Menjadi Duta jawara Anti-narkoba Dari BNN Penyelenggara Sekota Cilegon Sekota Cilegon Itu penyelenggarannya BNN Dan Kandidatnya itu 10 SMP Dan MTS 13 13 Hanya 13 Dari 4 Sekolah Bukan SMP Jadi panjang ya Prosesnya Sepanjang Saya pikir begini Untuk mencapai juara Ketiga itu kan Lombanya Tidak terlalu panjang Tapi tadi Ubudha Kasih narasi Ternyata memang Panjang Jadi memang Dilihat prestasi-prestasi Enak muridnya juga Hasilnya Ketika kita membuat Karya tulis itu Yang diangkat Dari sekolah itu Sampai Hasil nyatanya Itu apa Kan harus ada Hasil nyata Tidak kita Sekedar hanya Mengarang Bebas Sebuah karya tulis Tetapi Bentuk Dari karya ilmiah Ini adalah Sebuah Realita Di lapangan Bagaimana upaya Meningkatkan Anak didik tadi Yaitu disini Karena Pemikiran saya Karena kita Masih sekolah baru Dan saya juga Melihat Lingkungan itu Ternyata Masih krisis Kepercayaannya itu Masih Masih Ini Masih Masih Di bawah Maka itulah yang saya angkat Sehingga timbul Oh iya Karakter Percaya diri Dari siswanya Ini dulu Yang saya angkat Bagaimana caranya Dia bisa Supaya percaya diri Ketika dia tampil Di event-event Oke siap Bu kembali lagi Ke percayaan diri Anak tadi Bu Sekolah ibu Ya Baru satu tahun Di dirikan oleh Pemkot Cilgon Ada empat sekolah SMP Negeri Yang ada Cilgon Pak wali kota Cilgon Itu baru Mendirikannya Kiat-kiat Suksesnya Saya lihat ini Prestasinya Sudah sedikit Sudah luar biasa Bisa menjuari Juara tiga Walaupun juara tiga Tapi Semangat Ibu Sebagai kepala sekolah Untuk bangkit Dan membangkitkan Anak didiknya itu Luar biasa Saya mau tanya Prestasi-prestasi Apa sih Selain kepala sekolahnya Juga bisa berprestasi Ada dong Sedikit muridnya Mungkin Ada yang berprestasi Dalam bidang Pendidikan Atau bidang Kesenian Ibu bisa ceritakan Kebetulan Anak didik SMPN 13 Cilgon Kita memang Baru sedikit Prestasinya Baru sedikit Yang penting Tetap semangat Ya itu tadi Baru yang tadi Menjadi duta Jawara Anti narkoba Selanjutnya Apalagi ya Oh ini Di Olimpiade Walaupun kita Tidak menjuari Peringkat 1 2 3 Tetapi kita Masih ada Di tengah-tengah Itu pun menjadi Satu pencapaian Menurut saya Karena kita kan Masih Ya Masih baik Di baratnya Kita masih Sembur jagung Tapi kita Tidak kalah Dengan SMP SMP yang sudah lama Kita berada Di tengah-tengah Di Olimpiade Karena saya Selalu Motivasi Ke guru saya Anak-anak Itu tergantung Kita Kalau kita Yang semangat Anak-anak Yang semangat Ayo semangat Jadi itu Memang selalu Saya Pus ke Guru-guru saya Mau tidak mau Harus gurunya Dulu yang Dari kepala sekolahnya Ke gurunya semangat Dan itu akan Menular ke anak Boleh tahu Sahabat tugas TV Ada berapa Kelas ibu Terakhir PPDB Kemarin Kelas 8 Itu 4 kelas Kelas 7 5 kelas Banyak ya 9 9 kelas 5 kelas pun Kelas 7 itu Sebenarnya masih Banyak orang yang Memang Berminat ke SMPN 13 Itu Masih Ibu Kita tahu SMPN 13 Ini kan Sedang Dibangun Sekolah Mungkin ibu Merasa Atau Harapan ibu Seperti apa Walaupun Sekolahnya Pindah-pindah Dari Lokasi 1 Lokasi 2 Tapi ibu Masih tetap semangat Untuk Mengajar Untuk membina Guru-gurunya Amanat Apa Sibuk Kiat-kiat Kiat-kiat kita tetap Semangat Yaitu Saat tadi Saya selalu Berbicara Setiap Kesempatan Ketika ada Salah satu Yang Turun Semangatnya Dilarang Mengeluh Artinya Gini Bukan berarti Kita menekan Mereka Tidak sama Sekali Artinya Dengan Keterbatasan Ini Bukan menjadi Satu Keluhan Justru Ini Adalah Pemicu Semangat Kita Di Tengah Keterbatasan Itu Bagaimana Kita Bangkit Bagaimana Bagaimana Kita tetap Semangat Jadi Saya Terus Push Push Terhadap Guru-guru Ayo Ayo Semangat Sesuai Dengan Kurikulum Merdeka Mengajar Karena Selalu Saya Akses PMM Platform Merdeka Mengajar Selalu Dikatakan Di sana Ketika Memberi Salam Terhadap Guru Itu Salam Sehat Dan Bahagia Selalu Salam Sehat Dan Bahagia Maka Kebahagiaan Guru Kebahagiaan Murid Itu Poin Penting Buat Saya Jadi Saya Tidak Pernah Menampakkan Kegelisahan Kekurangan Keluhan Itu Dilarang Karena Artinya Bukan Berarti Kita Memberikan Tekanan Kita Sehat Dan Bahagia Itu Tujuan Kita Sehingga Di Proses Pembelajaran Proses Pengajaran Itu Kita Bisa Maksimal Tapi Sekarang Sudah Agak Sedikit Lega Lega Sebentar lagi Mungkin Kira-kira Boleh tahu Sahabat Lugas TV Itu Progresnya Progresnya Informasi Yang Saya Terima Itu Desember Selesai Mudah-mudahan Doakan Sahabat Lugas TV Kita Segera Menempati Gedung Baru Kita Akan Menata Di Sang Kedepan Punya Gedung Baru Pasti Ibu Ada Target Walaupun Ibu Baru Berdiri Satu Tahun Lebih Ibu Punya Target Dan Capa Target Apa Setelah Nanti Gedung Sudah Jadi Sekolah Sekolah Yang Lain Pasti Bisa Punya Target Kedepan Mudah Mudah Dengan Adanya Pembangunan Gedung Baru Untuk SMP Negeri 13 Para orang tua Wali Tidak Khawatir Lagi Menitipkan Anak Anaknya Ke SMP 13 Cilegon Karena Gedungnya Sudah Ada Tetapi Ketika Gedungnya Belum Ada pun Ternyata Animu Masyarakat Yang Masuk SMP 13 Cukup Tinggi Apalagi Sudah Gedungnya Dibangun Mudah Mudahan Kedepannya SMP 13 Sejajar Dengan Sekolah Sekolah Yang Memang Sudah Lama Dan Keterbatasan Disini Adalah Bukan Menjadi Halangan Untuk Maju Tetapi Justru Akan Menjadi Sebuah Katalis Kreativitas Dan Ketidak Nyamanan Artinya Ketidak Nyamanan Disini Kalau Kita Berbicara Lihat Sarana Prasarana Memang Akan Jauh Dengan SMP SMP Yang Sudah Lama Tetapi Ketidak Nyamanan Disini Adalah Bukan Halangan Kita Untuk Bangkit Tetapi Menjadi Pemantik Untuk Maju Mewujudkan Cilegon Baru Modern Dan Bermertabat Dengan Motonya Bapak Cilegon Mungkin Ada Pesan Untuk Pemerintah Kota Cilegon Atau Dinas Pendidikan Kota Cilegon Ucapan Terima Kasih Kepada Bapak Wali Kota Cilegon Bapak Haji Hildi Agustian SE SH MH Yang Telah Membangun Empat Sekolah Baru Terutama Sekolah SMP 13 Yang Berada Di Jombang Yang Memang Tadinya Hanya Satu Sekarang Sudah Ada Temannya Sudah Ada Dua Mudah-mudahan Kedepannya Masyarakat Jombang Pendidikannya Lebih Bermutuk Lagi Untuk Dinas Pendidikan Kota Cilegon Khusus Untuk Dinas Pendidikan Cilegon Terima Kasih Atas Bantuannya Yang Selama Ini Memang Dengan Keterbatasan Fasilitas Tetapi Kita Sekarang Sudah Ada Bantuan Walaupun Bertahap Mulai Kita Diberikannya Akses Laptop Terus Gedung Sekarang Sedang Berlangsung Mudah-mudahan Desember Selesai Dan Kita Bisa Menempati Gedung Yang Memang Baru Mudah-mudahan Kedepannya Akses Jalannya Pun Itu Menjadi Satu Apa ya Satu Terobosan Lagi Supaya Kenyamanan Para Siswa Di Cilegon Terutama Masyarakat Jombang Menjadi Lebih nyaman lagi Bersekolah Di SMPN 13 Cilegon Oke Terakhir Untuk Guru-guru Pengajar Dan Anak Murid SMPN Negeri 13 Kota Cilegon Pesannya Terakhir Untuk Para Guru Dan Para Siswa Khususnya Di SMPN 13 Cilegon Tetap Semangat Keterbatasan Adalah Bukan Menjadi Halangan Untuk Maju Tetapi Justru Menjadi Katalis Kreativitas Dan Ketidak Nyamanan Bukan Halangan Untuk Bangkit Tetapi Menjadi Pemantik Untuk Maju Mewujudkan Cilegon Baru Modern Dan Bermertabat Terima Kasih Demikian Sahabat Dugas TV Akhir Bincang Bincang Saya Dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 13 Negeri Kota Cilegon Yang Menjuarai Lomba Kepala Sekolah Berprestasi Jinjang SMP Sekota Cilegon Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh SMP SMP Kepala Bincang Kepala SMP Bincang Bincang SMP Terima kasih.